Prabowo dinilai akan sulit merangkul seluruh pihak, termasuk lawan jika terpilih. Hal tersebut diungkap pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, Kamis, 15 Februari 2024. Menurutnya, akan ada beberapa parpol yang memilih menjadi oposisi Prabowo-Gibran. Namun, kondisi itu disebut memang dibutuhkan, karena harus ada parpol di luar pemerintahan. Sebab, jika semua parpol dirangkul, maka pemerintah bisa lebih dominan dan tak punya kontrol. Ia mencontohkan era Jokowi-Matruf, di mana pemerintahan saat ini terlalu dominan. Alhasil kondisi tersebut berpengaruh pada kinerja Dewan Perwakilan Rakyat RI. Di mana, kebijakan DPR RI cenderung tidak selaras dengan kebutuhan rakyat. DPR RI dianalogikan seperti mandul dan berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Jamiluddin memprediksi beberapa parpol yang akan gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Parpol yang bergabung menurut dia akan ada empat, yakni PKB, PPP, Perindo, dan Hanura. Sementara partai yang berpeluang menjadi oposisi ialah PDIP, PKS, dan Nasdem. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.